Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Saya Ahmad Fahmi Wali Kota Sukabumi yang merupakan Kader Partai Kadilan Sejahtera Mengucapkan Selamat milat Partai Kadilan Sejahtera Yang ke-20 Semoga senantiasa Terdepan dalam membela rakyat Dan tentunya 20 tahun PKS Melayani Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agus Masyurashadi Wakil Bupati Subang Mengucapkan selamat milat Untuk Partai Kadilan Sejahtera Yang ke-20 Semoga di usia yang genap 20 PKS semakin terdepan Dan terbaik Dalam memberikan pelayanan Untuk masyarakat Dan tentu saja Menjadi partai terbesar Di Indonesia Semangat terus PKS Menang 2024 Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memimpin negeri itu Adalah kenisayaan 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 itu bisa dicapai dengan kegigihan Kegigihan itu ada dengan semangat juang yang tinggi Semangat juang yang tinggi itu muncul karena adanya idealisme Idealisme itu merupakan kodiatur fitriah atau pemikiran yang dimiliki oleh PKS Untuk menjawab 5 isu strategis bangsa Semangat terus untuk berjuang meraih kemenangan Saya Yosho Matri Wakil Bupati Suka Bumi Mengucapkan Selamat milah di ke-20 Partai Keadilan Sejahtera 20 tahun PKS hadir Melayani Indonesia Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Imam Udi Hartono Wakil Wali Kota Depok Mengucapkan selamat milah Untuk PKS yang ke-20 Semoga semakin dikintai rakyat Dan bersama-sama masyarakat Melayani Indonesia Dengan sebuah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih